Intro Lombok kembali diguncang gempa kali ini terjadi pada Minggu Malam 19 Agustus 2018 gempa yang berkekuatan 7,6% nol sekolah riter ini sangat berdampak terutama pada pasien rawat inap yang berada di beberapa lokasi di rumah sakit ataupun puskesmas Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tim Peduli Gempa Gia TV bekerja sama dengan Halloween Dudley Yamini Community Association menyalurkan donasi berupa terpal dan selimut untuk para pasien rawat inap Para pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terpaksa dievakuasi keluar bangunan menyusul gempa bumi 7,0 skolar riter dan puluhan gempa susulan yang mengguncang Pulau Lombok sejak Minggu 19 Agustus 2018 Kepala Ruang Kelas 3 Gile Gede Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Agisna mengatakan bahwa pasca gempa yang mengguncang Lombok pada Minggu 19 Agustus sudah ada kurang lebih 15 pasien rawat inap yang harus dievakuasi dan dipindah ruangkan keluar ruangan karena keterbatasan tempat maka pihak rumah sakit memutuskan untuk menggunakan lahan parkir karyawan sebagai tempat untuk merawat sementara para pasien Pasien yang dirawat menderita ortopedi penyakit tulang jantung bedah saraf dan paru Kebanyakan dari para pasien mengeluhkan tentang kondisi yang mereka alami pasca pemindahan karena kurangnya selimut dan ruangan yang tidak kondusif menyebabkan mereka merasa kedinginan terutama pada malam hari Agisna berharap agar pemerintah dan relawan dapat menyalurkan bantuan terutama terpal dan selimut untuk para pasien rawat inap sehingga mereka bisa merasa lebih nyaman dan mengurangi resiko infeksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiksa Tim Peduli Gempa GTV kali ini kembali menyalurkan bantuan yang telah kami peroleh kali ini kami berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Agisna beliau adalah seorang kepala ruangan untuk Gili Gede Rumah Sakit Umum kelas 3 Ibu ini kita mau tanya sedikit Ibu mungkin pasca gempa tadi malam yang berkupatan 7 pemaknau skala riter itu sudah berapa orang pasien yang Ibu pindahkan ke lokasi ini Sekitar 15 pasien yang tadi malam saya pindahkan sebenarnya kami sudah banyak yang kami rawat tapi kami sudah pulangkan oh seperti itu kalau boleh tahu sebelumnya ruangan ini sebelumnya itu sebagai apa parkir parkir karyawan oh seperti itu ini dulunya adalah bekas tempat parkir karyawan disulap menjadi tempat ruangan rawat inap sementara baik Ibu mungkin kira-kira penyakit apa saja ini Bu yang diderita pasien yang ada di yang ada saat sekarang ada ortopedi penyakit tulang kemudian jantung penyakit dalam bedah sarap paru sama otopedi sudah ya ya sama tulang terus kira-kira keluhan apa saja Bu yang dikeluhkan oleh pasien selama berada di lokasi iya rata-rata pasiennya malam hari kedinginan oh seperti itu ya iya kedinginan masih butuh kira-kira apa saja yang diperlukan oleh pasien supaya bisa lebih nyaman saya semuanya tenda apa terpal untuk terpal keliling ini kemudian mungkin kalau ada selimut untuk pasiennya supaya tidak merasa kedinginan seperti itu iya kemudian mungkin harapan Ibu untuk kedepatnya untuk BPBD atau pemerintah untuk bisa dilengkapi mungkin Ibu bisa disampaikan iya kalaupun memang ada bantuan kami sangat mengharapkan supaya pasiennya merasa nyaman iya nyaman dalam arti kayak lantai kami ini masih tanah seperti ini mungkin bisa dibantu iya supaya mengurangi resiko infeksinya baik ya Mbak Mirsa demikian tadi sedikit wawancara kami dengan salah seorang kepala ruangan gili gede rumah sakit umum provinsi Nusa Tenggara Barat dari Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat saya Itarama melaporkan untuk GAT TV terima kasih dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!